Intro Pemirsa bincang sehati Berbagai penelitian telah membuktikan Bahwa menjalin hubungan pertemanan Membawa banyak dampak positif bagi kita Keuntungan itu antara lain menurunkan risiko hipertensi Juga obesitas Dan yang paling penting dapat meningkatkan kebahagiaan Dan kepercayaan diri Pertemanan untuk anak-anak juga akan membawa Banyak dampak positif bagi mereka Beberapa penelitian membuktikan Jalinan pertemanan akan meningkatkan Kompetensi sosial, perkembangan emosional Dan membangun identitas mereka Beberapa orang dapat berubah Dari orang yang tidak saling mengenal Menjadi teman bahkan sahabat Karena sejumlah alasan Di antaranya karena ketertarikan di bidang tertentu Dan berada dalam komunitas yang sama Di tahap sahabat atau teman dekat Mereka sudah benar-benar saling mengerti Mengetahui kebiasaan dan kegemaran satu sama lain Bekerjasama untuk saling memotivasi Dalam menggapai impian Dalam proses menjalin dan mempertahankan persahabatan Kejujuran dan empati dapat menjadi landasan Tunjukkan kasih sayang dengan tidak menghakimi Dan bersikap sinis Melihat betapa pentingnya jalinan persahabatan Kita perlu menanamkan nilai-nilai tersebut Pada anak sedari kecil Hal ini dapat membantunya bersosialisasi dengan baik Dan mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya Halo selamat datang pemirsa daya TV di rumah Apa kabar nih Anda hari ini Semoga Anda semua sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya Senang sekali Saya Melissa Gendresari selama satu jam ke depan Bisa kembali menemani Anda Dalam program talkshow yang sangat dengan informasi Dan inspiratif untuk Anda dan juga keluarga Senti ya dalam program Bincang Sahati Iya pemirsa Bincang Sahati Menjelang hari kasih sayang esok hari Atau Valentine's Day Kami mengajak Anda untuk mengenal Lebih jauh mengenai persahabatan Karena kan kasih sayang ini tentunya universal ya Bukan hanya untuk pasangan Untuk orang tua Tapi juga untuk teman Teman dekat dan juga sahabat Nah di episode Bincang Sahati kali ini Kita membahas ya Mengenai mengenal teman dekat Nanti apabila Anda punya pertanyaan Seputar topik hari ini Inikutan ngobrol dengan kami Anda bisa telpon di 021-290-32644 Atau bisa juga kirim direct message Di akun Instagram kami Di at Bincang Sahati Daai TV Langsung kita sampai ya Temu saya hari ini ya Sudah hadir di sini Mbak Marcelina Melisa MPSI Psikolog dari tiga generasi Halo selamat siang Mbak Lina ya panggilannya ya Halo Mbak Melisa Baik Mbak Melisa Baik ya Mbak Marcelina Melisa Sama lagi kita namanya ya Tapi saya panggilnya Mbak Lina ya Mbak Lina hari ini kan Besok nih Valentine's Day kemudian ya Nasi sayang nih universal begitu ya Bisa ke pasangan Bisa juga ke teman Kita mau tau dong sebenarnya Persahabatan dengan pertemanan ini Sama kemudian atau beda kemudian Oke sebenarnya ini gradual ya Pertemanan itu lebih umum dibandingin Sama persahabatan Kalau persahabatan kan lebih dalam Nah kalau pertemanan ini sebenarnya Hubungan timbal balik Antara satu orang dengan orang lainnya Karena yang ada aksi dan reaksi Tapi ke arah yang positif Jadinya ada ketarikan untuk Oh ya ya kayaknya pengen nih Ngomong sama dia Lebih jauh gitu Atau punya Diketemu ini dalam satu Kesempatan gitu Jadi punya kesempatannya Nah kalau persahabatan itu lebih dalam lagi Nanti menyangkut beberapa hal nih Misalnya Kesamaan dalam kognitif Oh ada nih ide Atau pikiran yang sama saya dengan dia Lalu perasaan Ada juga emosi positif yang dirasakan Atau juga bisa emosi negatif Sama-sama dua-duanya pas lagi ada masalah gitu Lalu ada value atau nilai Yang dua-duanya ini Kayak punya oh nih kayaknya Kita harus membawa pertemanan ke hubungan yang lebih jauh deh Atau lebih dekat Nah lalu nanti semuanya itu keluar dalam perilaku Jadi bisa dirasakan oleh kedua belah pihak Oke Jadi ini hubungan yang makin lama makin tinggi jenjangnya begitu ya Awalnya dari kenal dulu Lalu kemudian jadi temenan Nanti kalau value-nya sama nih Pengen bawa lagi ke jenjang lebih jauh Jadi ya sahabatan atau teman dekat begitu ya kita sebutnya Dari usia berapa sih biasanya kita udah mulai punya sahabat kemudian Oke untuk usia sih sebenarnya dari kecil Dewasa sampai dengan lansia Itu bisa punya sahabat ya Nah tentunya tadi kalau ada hal-hal yang Menjadi faktor untuk membawa pertemanan ke perselabatan itu Tentunya masing-masing tahapan usia juga bisa merasakan Tadi kan yang kognitif, afektif Lalu juga dia punya nilai untuk melanjutkan pertemanan di hubungan yang lebih dekat Lalu terlihat dari perilakunya Tapi memang tergantung sama rentang perkembangannya Jadi kalau anak-anak misalnya lebih direct Lebih terlihat gitu interaksi langsung Oh kalau saya mau main ini Dia menyambut nih Atau pas kita ketemu aja Pas mau masuk SD yang sama gitu Lalu lalu nanti kalau misalnya pas dewasa Oh dari pertemanan Emang kita sekantor sih Tapi diantara teman-teman ini saya punya value yang sama sama dia nih Makanya bisa jadi sahabat Oke Jadi dari kecil sekali sebenarnya udah bisa punya sahabat ya Tapi sahabat ini hitungannya tuh kalau mereka di luar keluarga Begitu atau keluarga bisa dihitung jadi sahabat juga Kan ada juga yang My best friend is my mom gitu ya Mama saya sahabat saya gitu Ini hitungannya harus di luar rumah atau keluarga Ini sudah bisa dibilang sahabat juga kemudian Oke sebenarnya sih di luar keluarga Karena kalau misalnya sahabat itu posisinya setara Jadi karena mereka punya misalnya kegemaran yang sama dan lain-lain Tapi itu kan dalam pola asuh nanti papa mama itu pengen lo turun Supaya bisa terlihat sebagai sahabat gitu Jadi supaya posisinya setara di saat itu Supaya anak bisa cerita, bisa terbuka Oke jadi memang ini orang-orang lain lagi yang di luar lingkungan keluarganya begitu ya Karena kan kalau di rumah pasti semuanya ya value-nya ya mirip-mirip Sama kemudian kanan mengajarkannya seperti itu Jadi ini orang lain lagi yang di luar rumah dia ketemu begitu Tapi kok sama ya sama dia akhirnya bisa jadi sahabat kemudian Nah kalau tadi aspek-aspek yang membuat seseorang bisa punya value yang sama Ini kan macam-macam juga ya Tadi ada kognitif, ada afektif Apa saja sih aspek-aspeknya yang bisa membuat seseorang merasa cocok Kemudian bisa jadi temenan dan jadi teman dekat Oke yang pertama dari kognitif itu Apakah mereka memiliki satu pemikiran yang sama nih misalnya Oh kalau misalnya aku punya sahabat Aku maunya berdua aja loh Aku males main sama yang lain gitu Atau misalnya wah kita nih udah temenan di misalnya komunitas olahraga ini nih gitu Dan kayaknya nyambung banget Kenapa ya kita gak tingkatin aja durasi, frekuensi dan lain-lain Lalu untuk afektif itu kita tuh banyak happy ya Kalau misalnya pergi nih barengan gitu Kayaknya jarang kita sedihnya Lalu bisa dilihat dari nanti tingkat kedalaman informasi yang dibagikan satu sama lain Lalu setelah itu kita berdua punya keinginan yang sama nih Untuk terus mempertahankan hubungan Karena kan berarti komunikasinya intensitasnya lebih kan dibandingin yang teman biasa Lalu juga perilaku kita memang menunjukkan itu semua gitu Oke jadi memang ada dua hal tadi ya Dari secara kognitif mungkin kesamaan pikirannya Bahwa dia kalau main pengennya berduaan aja nih Atau ada juga sukanya mainnya rame-rame gitu sama-sama ya Atau tadi ada yang sukanya cocok aja gitu ketemu sama dia Kegemaran yang mungkin sama atau hobinya sama Jadinya dia sukses untuk menjalin persahabatan begitu kemudian ya Tadi tahapan-tahapannya kalau gitu boleh dijelaskan dong Pak Kalau kita mulai kenal sama seseorang Terus mulai jadi teman kemudian jadi teman deket tuh tahapannya seperti apa Oke yang pertama pasti adanya kesempatan dulu untuk bertemu Jadi bisa karena ikut aktivitas yang sama Bisa kemudian karena di sekolah yang sama Sekolah betul Jadi ada kesempatan Lalu ada ketertarikan atau kecocokan Misalnya nih untuk anak-anak kecil gitu Oh dua-dua sama-sama suka robot nih Kalau yang anak lain gak suka robot sukanya mobil Makanya aku jadi banyak kobrolnya sama dia Oh ternyata pas aku ada masalah misalnya robot aku rusak Ini teman aku yang ini kok cuma dia ya yang datang bantuin aku buat benerin robotnya Karena ngerti juga karena punya robotnya juga Iya jadi ketika ada masalah Oh dia nih yang dateng gitu Terus lama-lama kok perasaannya bisa enak ya sama dia bisa terbuka ya Kalau misalnya oh nih kemarin kok abis nonton film robot terus robotnya kalah Aku bisa cerita ke dia Dia juga bisa empati Bisa merasakan kesedihan aku Nah jadinya terus deh lanjut Jadi memang hubungannya sama kayak kita temenan gitu ya Mungkin dilihat dari jauh di amat-amat tiwa ini kayaknya Punya mainannya sama nih sama saya Jadi bisa main bareng Lama-lama cerita bareng Jadi berkembang lebih jauh Lebih jauh bisa jadi teman lebih dekat ya Oke nanti kita ngobrol ya mbak ya Bagaimana berarti punya sahabat ini manfaatnya apa Kemudian untuk seseorang ya Karena kan jangan asal temenan-temenan aja Tapi harus ada manfaat positifnya tadi ya Nanti kita ngobrol lebih lanjut Tapi istirahat sebentar ya Bagi pemerintah mungkin yang punya pertanyaan Seperti topik hari ini Yang ingin cerita-cerita mengenai Anda sendiri Atau mungkin mengenai anak Anda ya Seperti hubungan persahabatan nih Anda bisa telfon langsung di 021-290-32644 Atau kalau mau cerita lebih lengkap, lebih panjang Bisa kirim melalui akun Instagram kami Di direct message di at bincang sahat tidak ITV Kita jalan sebentar ya Jangan kemana-mana tetap tidak ITV Anda kembali lagi di Binjang Sati Pemirsa Menyambut hari kasih sayang akan kita jelang besok ya Binjang Sati ingin mengajak Anda untuk mengenal mengenai teman dekat Karena kasih sayang ini kan universal ya Bukan hanya ke pasangan saja Tapi juga ke teman-teman dan juga sahabat kemudian Apabila Anda punya pertanyaan Ingin ikutan ngobrol dengan kami Anda bisa telfon ya di 021-290-32644 Atau bisa juga melalui akun Instagram kami Di at bincang sahat tidak ITV Kita lanjut lagi ya Ngobrol dengan Mbak Marcilena Melisa MPSI Psikolog dari tiga generasi Nah Mbak Lina tadi kita sudah ngobrol ya Bagaimana perbedaannya teman dekat dengan sahabat Kemudian lalu tahapan-tahapannya dari kita temenan Lalu jadi teman dekat seperti apa Ini manfaat positifnya kalau kita punya sahabat Seperti apa sih Mbak Lina? Oke yang pertama pasti jadi super system Setiap orang kan emang didesain untuk jadi makhluk sosial ya Bukannya jadi makhluk yang individual gitu Jadi kita masing-masing harus punya orang nih Untuk kita sharing cerita, pikiran, dan lain-lain Lalu yang kedua juga untuk perkembangan emosi kita Jadi kita kalau misalnya kayak sedotan nih Kita harusnya tuh lancar nih keluar komunikasinya Kita bisa punya teman buat misalnya olahraga Punya teman di sekolah, punya teman buat curhat, dan lain-lain Nah kalau ini mampet Itu nanti kita juga rasanya emosinya akan negatif terus bawaannya Marah-marah, sedih, dan lain-lain Lalu kalau untuk anak-anak berdasarkan penelitian Itu memang ada hubungan yang kuat Antara kalau misalnya anak memiliki kemampuan sosialisasi yang baik Atau kehidupan sosialisasi yang baik dengan akademinya Kemampuan akademisnya ya Karena kan pasti jadi lebih rajin sekolah, lebih senang di sekolahan Karena banyak juga anak yang sebenarnya motivasi datang ke sekolah Bukannya buat hanya belajar aja Tapi buat untuk ketemu teman-temannya Nah kalau dia udah nyaman ada di sekolah Karena dengan teman-teman enak jadi belajarnya lebih enak kan Betul, kita semua gitu ya Kalau kerja kan juga gitu ya Kalau lingkungan kerja yang menyenangkan, teman-temannya baik Pasti pergi kerja juga jadi lebih nyaman Sama dengan anak-anak kita kemudian ya Nah ini kemudian kalau di anak-anak ini kan mereka ada perubahan Ketika di rumah kan dia sama keluarganya, sama orang tuanya kan Pasti otomatis baik sama mereka begitu ya Kalau mereka pergi ke sekolah kan ini dengan orang lain begitu Untuk menjalin pertemanan ini harus diajarin begitu Atau anaknya bisa naturally bisa temenan sih dengan teman-temannya Sebenarnya setiap anak itu harusnya kemampuan sosialnya berkembang sebagaimana semestinya ya Selain dengan pertumbuhan usianya Tapi pada sebagian anak nih memang ada hambatan Jadi harus kita bantu Nah kalau misalnya kita boleh cek tuh Kalau di Google gitu bisa dilihat dari developmental checklist Atau dari artikel Dengan tentang usia anak kita nih Kemampuan sosial seperti apa sih yang harusnya sudah dimiliki Nah kalau misalnya memang udah oke oh berarti udah oke kita gak usah ngebantu lagi Paling kita cuman bilang aja rulesnya apa sih do and don't gitu Tapi kalau memang wah kok kayaknya anak saya masih banyak ya lagnya atau hambatannya gitu Nah kita boleh lihat dulu nih kemampuan anak kita sampai dimana dibandingkan dengan yang seharusnya Lalu kita coba bantu entah kita coba berikan kesempatan Atau misalnya anak punya kesulitan dimana gitu Memperkenalkan diri kah atau mempertahankan komunikasi dua arah kah Jadi percakapan yang terus ongoing Atau mungkin rasa percaya diri kah gitu Jadi nanti kita lihat yang mana nih yang harus dibantu Jadi memang sebagai orang tua juga cari tahu dulu ya Kira-kira kesulitan yang dihadapi anaknya nih apa kemudian Jangan kemudian ayo dong jangan egois temenan gitu Tapi gak dibantu diarahkan nanti pasti jadi sulit ya Untuk anaknya bisa bergaul begitu ya kemudian Kita tahan sebentar obrolannya Kita jawab pertanyaan dari direct message ya Ini ada pertanyaan dari advirialpurnomo underscore Ini saya punya teman dekat namun dia agak tertutup dengan masalah dia Padahal kalau saya ada masalah dia orang pertama yang saya kasih tahu Bagaimana caranya agar teman saya bisa mau berbagi masalahnya dengan saya Ini kalau baik ya Mas Virial ini pengennya bisa dua arah kemudian Pengennya sahabatnya ya Sahabatnya juga bisa sharing sama dia Tapi ada orang yang seperti ini ya Kemudian teman dekat tapi gak mau berbagi kemudian ke temannya Nah sebenarnya ini juga harus balik Yang pertama saya mau appreciate dulu nih Berarti yang dilakukan sudah baik gitu Kita memberikan contoh nih loh kita terbuka Jadi itu secara ngalang sebenarnya memancing orang lain atau sahabat Untuk terbuka juga sama kita Nah namun kalau misalnya kita udah kasih pancingan Tapi sahabat kok belum melakukan hal yang sama ya Nah kita coba pertimbangkan ada yang namanya kepribadian Jadi kepribadian ini kan masing-masing unik Kalau yang sering didengar mungkin ada introvert ada extrovert gitu Dimana yang introvert sebenarnya bukan berarti dia sangat tertutup dan gak mau berbagi Dia juga mau berbagi Tapi mungkin ada orang yang butuh sedikit waktu Atau butuh benar-benar dia cerita ketika dia sudah gak kuat lagi gitu Mungkin dia pikir ah kalau masih kuat gak apa-apa lah it's okay Disimpan sendiri begitu gak kenapa-kenapa ya Iya jadi sebenarnya kalau yang harus dilakukan disini Tetap bidar aja Yakinkan kalau oke Ini saya tuh cerita loh sama kamu nih Jadi nanti kalau kamu mau cerita ada apa-apa langsung aja ya kontak Gak usah kayak Mau jam berapa atau gimana Terus mungkin menyampaikan juga kalau memang setiap orang tuh harus diberi pertolongan ketika memang dia lagi ngerasa down gitu Jadi itu sesuatu yang wajar Padahal tadi kan mestinya orang seperti sedotan begitu ya Punya saluran untuk mengeluarkan Tapi memang orang punya caranya masing-masing Nanti disesuaikan saja supaya Viril juga bertemannya Jangan kemudian dipaksa temannya juga jadi gak nyaman nanti gak jadi sahabatan lagi Nanti pada saatnya temannya emang mau cerita kan jadi udah kebuka tuh salurannya tinggal diomongin aja Baik baik semoga cukup menjawab ya mas Viril ya Semoga bisa menjalin persahabatan dengan lancar dengan baik tetap nyaman nanti bisa langgeng begitu temanannya ya Semoga cukup menjawab Baik Balina tadi kan kita sempat cerita nih kalau anak-anak yang biasanya hubungan pertemanannya baik Nilai akademisnya juga baik kemudian Karena biasanya pergi ke sekolah kadang-kadang cuma supaya mau main sama temannya begitu ya Motivasinya untuk temanannya di anak-anak dan di usia yang lebih dewasa nih sama atau berbeda kemudian Balina Oke nah kalau misalnya sebenarnya gini dari intensitas dan frekuensi kalau masih anak-anak itu proporsi masih lebih banyak sama keluarga Jadi dia keinginan untuk share dan yang lain-lain itu sebenarnya sama orang tua atau mungkin adik kakaknya lebih banyak dibandingkan dengan teman-teman Tapi nanti beranjak di remaja nah proporsinya tuh mulai berubah yang tadinya di keluarga itu jadi banyak sekarang jadi lebih sedikit lebih banyak teman-teman Karena nanti kan ada teman segeng lah ada my bestie apa gitu kan jadi mulai bergeser Nanti dewasa kan lebih terkotak-kotak lagi ya gitu karena bisa aja yang tadinya sahabat terus tiba-tiba sekarang karena waktu dan jarak yang jauh dan komunikasi gak terlalu sering lagi kok jadinya quality nya kurang ya gitu Jadi memang ada perbedaan karena ada perubahan emosi juga begitu ya di anak-anak kan Dan support sistemnya udah mulai promorsinya mulai berubah ya Biasanya kita tahu kalau anak-anak juta-nya tanya masih gampang ya kalau udah teenager biasanya udah main rahasia-rahasiaan sama orang tuanya dia justru ceritanya ke temannya ya Nanti kita bahas nih masalah nge-gang-nge-gang ini ya gimana nih ini baik atau enggak nih kemudian punya geng ya Nanti kita jawab usah jeda apabila anda punya pertanyaan ya seputar topik hari ini Masih ditunggu bisa telepon di 021-290-32644 Atau bisa juga melakukan Instagram kami di at bincang sahatida ITV Kita jadinya kembali sebentar jangan kemana-mana bincang sahati segera kembali Anda kembali lagi di bincang sahati pemirsa hari ini kami masih mengajak anda untuk mengenal mengenai teman dekat apabila anda punya pertanyaan seputar topik hari ini ingin ikutan ngobrol dengan kami anda bisa telepon di 021-290-32644 Atau bisa kirim cerita ya yang panjang melalui akun Instagram kami kirim direct message di at bincang sahatida ITV Nanti pertanyaannya dijawab ya oleh Mbak Marcelina Melisa MPSI psikolog dari tiga generasi Baik Mbak Lina tadi kita ngobrol ya mengenai persahabatan di anak-anak dan juga di remaja nih biasanya ada perbedaan Karena kalau di anak-anak biasanya lebih banyak cerita ke orang tuanya Kalau udah masa usia remaja nih bisa lebih deket sama teman-temannya Bahkan biasanya kalau di usia remaja baik yang bikin geng begitu ya atau squat sekarang katanya istilahnya Ini punya geng ini baik begitu atau memang ciri khasnya anak remaja begitu atau ada dampak negatifnya juga punya geng begini Mbak Oke nah sebenarnya semua bisa dilihat positif atau negatif ya Balik ke memang natural rootsnya remaja ini adalah dia akan membentuk peer group atau geng Nah geng ini kan bisa ukuran yang gede ada yang ukuran yang kecil Bisa kalau kecil udah kayak sahabat nih Nah kalau ukuran yang gede ini memang terbentuk misalnya geng angkatan Terus juga kalau misalnya geng anak basket, geng bola gitu ya terbentuk karena memang satu kesempatan yang diberikan Dan ada kesamaannya juga Lalu nanti dari geng ini pasti nggak semuanya kan saling akrab karena biasanya agak banyak jumlahnya Nanti ada lagi namanya klik Nah klik ini yang biasa sering cempat dengan squat Squat itu mungkin ya kalau di instagram sekarang Jadi squat ini memang benar-benar sekelompok orang yang merasa memiliki Oke kita punya bukan cuma karena dikasih kesempatan aja Tapi kita punya value yang sama nih Apa sih kesamaan kita gitu Ada yang bilang girl squat lah, soccer squat apa gitu Jadi memang lebih eksklusif lagi begitu ya Daripada kesempatan sama tadi misalnya mungkin ikut X-school sama-sama keluarga atau sama-sama musik Tapi ini value-nya lebih sama lagi kemudian ya Tapi ini kalau udah eksklusif begini jadi buruk nggak sih? Karena kan kayaknya jadi mereka nggak mau main sama yang lain begitu ya maling Nah memang tadi tuh menjawab yang positif atau negatif gitu ya Ini bisa jadi positif bisa jadi negatif Bisa jadi positif ketika mereka saling support Lalu juga saling supportnya tuh dengan memberikan saran yang memang baik gitu Atau mereka boleh lah sambil discuss sama guru atau sama orang tua Atau sama pihak yang mereka rasa lebih berpengalaman Nanti share bareng Kan jadinya di klik ini kan menambah pengetahuannya juga Terus juga bisa kalau misalnya mereka jadi sama-sama melakukan aktivitas yang positif nih Misalnya olahraga, misalnya mereka nih wah lagi suka makan banget tiba-tiba gitu kan Gara-gara lihat account apa Terus ayo dong kita olahraga yaudah kita bareng-bareng yuk Nah itu bisa jadi positif Bisa juga saling menguatkan ketika salah satu ada yang lagi down gitu Yang lain membantu atau salah satu lagi sakit Jadi nengokinnya gantian gitu kan jadi positif ya semuanya Atau memberikan influence yang positif Misalnya eh kita nih kayaknya kok udah mau masuk SMA kok Beresin kamar aja belum mau ya gitu Ayo deh kita bareng-bareng nih kita bikin apa namanya Kayak jatuh atau gimana barengan gitu Nah kalau misalnya yang negatif itu ya lebih ke kita jadi eksklusif nih Jadi kita gak mau bergaul sama yang lain Terus kita gak membiarkan juga orang luar atau temen yang bukan dari geng kita nih Masuk untuk berinteraksi Padahal kan penting untuk kita tahu berbagai macam karakter orang ya Bahwa nanti di kerjaan atau di kuliah gitu Terus juga kalau ada satu yang melakukan sesuatu tapi gak terlalu positif Terus yang lain jadi kebawa Nah itu yang negatif ya Jadi ketika kita misalnya kita punya standar sebenarnya Oh kita kalau bangun jam 8 pagi Tapi karena yang lain bangun di jam 9 Kita bisa nurunin nih Ah yang lain juga gak apa-apa Gak apa-apa dia aku jam 9 aja Nah itu yang negatif Jadi semestinya jangan sampai dibawa ke arus yang ke negatif Tapi justru tadi yang bangun jam 9 Justru harus lebih lanjut bangun yang jam 8 dong ya Kita ngedongkrak gitu ya Betul-betul Jadi jangan ikut arus yang negatif Tapi dibawa terus ke hal yang positif kemudian Jadi memang harus pintar-pintar ya punya geng juga ya pada akhirnya Kita jawab pertanyaan dari direct message ya Ini dari Ad Gisela Ini A nya 3 kemudian ya Saya termasuk orang yang introvert Saya tidak memiliki teman banyak Karena orang tua saya sering melarang saya untuk berteman Dengan alasan teman saya tidak baik Lalu sekarang saya punya teman yang lebih baik Dan pengertian pada saya Namun saya tidak pernah mengajaknya ke rumah Karena sudah takut berurusan dengan orang tua Bagaimana cara meyakinkan orang tua Kalau teman saya ini baik kok sebenarnya begitu Oke memang kan Baik introvert maupun extrovert Sebenarnya tidak masalah nih Cuma preferensinya saja yang membedakan Kalau introvert dia lebih prefer untuk berteman atau berteman dekat Dengan kelompok kecil atau beberapa orang Tapi intimate Kalau misalnya extrovert Wah dia punya sekelompok orang gitu Dia bisa pindah-pindah dan lain-lain Nah untuk memberitahu orang tua Mungkin orang tua sebenarnya maksudnya baik ya Karena tidak mau anaknya terjerumus dan lain-lain Salah pergaulan gitu ya Iya Tapi jadi kita hargain itu Tapi kita juga tunjukin Kalau memang ini persahabatannya ke arah yang positif loh Misalnya prestasi yang dimiliki sahabat kita Atau perilaku yang kita improve Karena kita melihat wah sahabat kita nih Bagus Dan kita tunjukkan dan kita cerita Iya loh ma Dulu tuh aku tuh kalau misalnya harus ada Harus belajar pengujian Itu aku belajarnya kayak semalam sebelumnya Tapi sekarang gara-gara aku lihat sahabat aku nih Aku jadi belajarnya tiga hari Dan itu tuh aku nilai jadi lebih bagus Aku juga bisa tidurnya lebih enak Aku juga jadi gak cepat-cepat datang ke sekolah gitu Nah hal itu dikali beberapa kan ya Jadi kita coba ceritain aja Banyak hal yang memang kita bisa improve karena sahabat kita Nah orang tua kan juga pastinya pengen ya Anaknya deket-deket sama yang memberikan efek positif Jadi orang tua juga memahami nih Oh iya loh anak saya Tepat nih dapet sahabatnya Betul Jadi pintar-pintar negosiasi ya Sama orang tuanya komunikasinya yang baik aja ya Diceritakan yang positif Yang baik Sambil nanti baru dikenalin pelan-pelan Supaya orang tuanya betul-betul lihat Anaknya memang baik kok ya Nanti lama-lama pasti direstui temenannya gitu ya Nanti kita ngobrol lagi nih yang seru ya Karena teman baik ada juga kan yang lawan jenis ya Nanti kita ngobrol ya Bisa aja deh apabila anda punya pertanyaan ya Sepertar topik hari ini Mungkin lagi pusing nih Anaknya besok lagi minta izin Mau pergi ngedate karena hari Valentine ya Mungkin mau nanya sama Mbak Lina Anda bisa telfon nih di 021-290-3244 Atau bisa kirim direct message di akun Instagram kami Di at bincangsehatida.itv Kita segera kembali Jangan kemana-mana tetap di bincangsehatida.itv Terima kasih pemirsa anda masih bersama dengan kami Di Bincang Sehati hari ini kami masih membahas Seputar mengenal teman dekat Apabila anda punya pertanyaan Masih ditunggu telfonnya di 021-290-32644 Atau bisa juga melalui akun Instagram kami Di at bincangsehatida.itv Kita lanjut ngobrol lagi ya dengan Mbak Marcelina Melisa MPSI Psikolog dari tiga generasi Baik Mbak Lina tadi kita sudah ngobrol ya Seputar persahabatan di anak-anak Kalau tadi di remaja biasanya punya geng Begitu ya Ini ada juga persahabatan dengan lawan jenis Biasanya kalau kita sahabatan dengan lawan jenis Ini pasti asli temenan Atau ada bumbu-bumbu yang lain nih kemudian nih Mbak Lina Memang itu masih jadi kontroversi ya Antara bisa atau enggak nih Karena kalau dari penelitian-penelitian yang dulu Itu kan acuannya memang kayak generasi dari 1950-an lah gitu Sampai 1980-an Nah memang kalau di rentang zaman itu Pria dan wanita itu sangat dikotok-kotakan Jadi dari pekerjaan, tempat yang didatangi Dan aktivitas yang dilakukan Serta norma-norma sosial dan aturan itu memang sangat membedakan Sehingga agak sulit nih menerima konsep Dimana perempuan dan laki-laki memang pure sahabat Tapi seada dengan berjalanan waktu sekarang kan Profesi yang identik dengan gender tertentu itu Kayaknya udah gak ada ya Udah hampir gak ada pilot bisa cewek juga Chef bisa cowok dan lain-lain gitu Jadi mereka mulai membaur Kita bisa mulai membaur Kita bisa ketemu di pekerjaan Kita bisa dapat banyak kesempatan Jadi dari situ kan interaksinya mulai ada tuh ya Nah makanya Gimana caranya kita bisa mikir Oh kalau sekarang itu berarti Mulai yang pure sahabatan aja Tanpa adanya ketertarikan seksual Jadi pure platonik gitu Awalnya ya Gak tau deh kalau ujungnya sahabatan Jadi sahabatan yang lebih jauh lagi ya Tapi memang ada kesempatan Supaya mereka bisa betul-betul jadi sahabat kemudian ya Nah biasanya yang bingung Kemudian kalau ada persahabatan lawan jenis Ini orang tua Kalau anaknya kayaknya masih belum cukup umur Buat pacaran begitu ya Sebenarnya pacaran ini konsepnya dikenal di anak-anak nih Yang paling baik di usia berapa Kemudian biasanya anak-anak tau konsep pacaran ini dari mana sih Mbak Lina kemudian Nah kalau tau dari mana itu Yang pertama dari lingkungan sehari-hari dulu gitu Pasti kan misalnya anak punya keluarga dong ya Keluarga inti dan keluarga besar gitu Nah pasti dia adalah denger Entah di lagi kumpul-kumpul keluarga Atau lagi di rumahnya Kayak oh iya loh ini tuh pacarnya ini Ini tuh pacarnya itu Mungkin tadinya anak gak tau itu pacar itu apa sih artinya gitu Akhirnya iya pacarnya itu loh Ini sama ini Oh jadi lama-lama ada nih asosiasinya Oh kalau itu laki-laki dengan perempuan berarti Berarti kalau laki-laki dan perempuan yang deket itu namanya pacar ya gitu Nah mulai nanti beranjak lebih lagi di sekolah Mulai kan yang cie cie gitu Kepegang tangannya cie katanya gitu ya Berarti mulai memperkuat nih Oh berarti bener nih konsepnya cowok sama cewek Nah di sekitar saya juga ada nih familiar Gak cuma diomongin di keluarga aja Terus nanti masuk lagi media gitu Jadi cara anak tau memang beragam sih Yang pasti dari lingkungan sekitar dulu Jadi memang secara gak sengaja juga ya Mereka tau konsep pacaran ini kemudian Tapi kan kadang ada juga yang mereka temenan dekat Terus bilangnya ini pacar saya gitu ya Padahal masih SD Tapi dia karena lama jelas dibilangnya pacar saya kemudian Begitu ya nanti kita obrolkan sebagai orang tua Kita harus ada apa yang kita siapkan Kalau anak kita mulai tau mengenai konsep pacaran Tapi ditahan dulu kita angkat tombol dulu ya Mbak Lina ya Halo selamat siang Halo Halo selamat siang Halo selamat siang Selamat siang ibu udah nanti siapa? Saya Amel dari Jakarta Ibu Amel dari Jakarta Mau tanya apa nih? Saya punya teman Dia sangat egois Dia sangat egois Tapi saya kalau sama dia nyaman kak Bagaimana caranya biar bersahabat saya bisa langgang ya kak? Oke Suka temenan tapi temannya egois begitu ya Bagaimana supaya bisa tetap langgang temenan ini Ada yang mau ditanya? Usia berapa Mbak Amel? 18 18 tahun Ada lagi? Oke sahabatnya perempuan juga ya berarti ya? Perempuan Oke ada lagi? Sudah cukup ya kita coba jawab ya Terima kasih Amel pelfonnya ya Amel usia 18 tahun Punya teman yang nyaman Sebenarnya tapi egois temannya nih ya Gimana supaya temannya bisa lebih nyaman ke depannya? Oke nah yang pertama Sebenarnya di usia ini kan Udah mulai harusnya bisa empati Terus juga bisa giliran ya Misalnya Oke deh saat ini saya tuh lagi dalam keadaan yang kurang enak nih Kurang nyaman gitu Coba dong tolong ngertiin Tapi sebaliknya nanti kayak gitu Jadi waktu kamu mau timbal balik Waktu kamu lagi sedih atau lagi sulit gitu ya Udah saya ngertiin kamu Nah mungkin yang dimasuk salah satunya itu ya egois Karena kok dia terus yang maunya dingertiin gitu Saya kapan ngertiinnya Nah yang pertama komunikasi aja secara langsung Nah kalau di sebenarnya ada namanya i message nih ya Jadi itu mengkomunikasikan dengan jelas Saya itu lagi merasa seperti apa nih Apakah sedih, marah Lalu kapan saya merasakan itu Lalu kenapa sih saya merasakan itu Lalu setelah itu saya maunya gimana Misalnya saya tuh ngerasa sedih loh Ketika kamu tuh gak mau ngerti saya Padahal saya tuh lagi gak punya duit Terus kamu ngajak saya keluar terus nih gitu Nah kenapa gitu Ya karena saya jadi Ih ler dong let kamu makan Sebentar saya gak mau kamu gak sedih Oh let kayak gitu Terus I wantnya itu Oke berarti kalau misalnya nih Kita lagi selalu punya duit Nah kita keluar deh bareng gitu Jadi dengan kita mengkomunikasikan dulu Secara jelas dan spesifik Apa sih yang kita mau dan kita keberatan Lalu nanti yang kedua Coba deh kamu tolong deh posisiin kayak saya Gimana sih rasanya Jadi kita semacam rekonstruksi ulang gitu Kecil-kecilan ya Terus satu kejadian yang Mbak Amel kurang suka Oke jadi kuncinya komunikasi ya Dikomunikasikan aja apa yang tidak nyaman Kemudian dan diceritakan Dan coba buat dia membayangkan gitu ya Gimana sih perasaannya kalau jadi saya Begitu ya Karena jangan sampai Tadi sahabatannya udah nyaman Ada satu hal yang mengganjal Nanti ujung-ujungnya Temenannya jadi gak enak Kemudian ke depannya Begitu ya Semoga cukup menjawab ya Amel Supaya bisa dikomunikasikan dengan temannya Supaya pertemanannya tadi bisa langgang ya Semoga cukup menjawab ya Amel ya Nah Lina tadi menjawab pertanyaan yang tadi ya Kalau kita tahu nih anak kita Punya pacar gitu ya Kita sebagai orang tua apa nih Yang perlu dipersiapkan Dan perlu dikomunikasikan ke anaknya Mengenai konsep pacaran ini Konsep pacaran ya Nah sebenarnya kalau untuk anak-anak sih Tadi itu menjawab gak ada batisan umur Batisan umur itu sangat relatif sih ya Dan tergantung juga dari aturan keluarga Kesepakatan orang tua dengan anak dan lain-lain Dan kesiapan anaknya sendiri Tapi kalau misalnya Anak bertanya apa sih sebenarnya pacaran Ya kita boleh kok menjelaskan Kalau memang nanti Tujuan jangka panjang Emang tujuan jangka panjang orang Apa sih gitu Kita giring memang Untuk sampai menikah Nah tapi itu kan masih nanti nih Nah sekarang tahapnya adalah Kamu kenal dulu Yang lain Nah kalau sekarang teman-teman kamu Bayangkan Misalnya anak kita cewek Teman-teman geng kamu cewek semua kan ya Nah tapi kalau cowok itu Agak berbeda nih sama cewek Nah untuk itu Kamu boleh berteman sama Lawan jenis Tapi tentunya ada batasan-batasannya Lalu berikan juga Batasan yang memang jelas Terpoin juga boleh Atau do and don't Atau misalnya Kalau misalnya ini Kamu langgar Nanti konsekuensinya ini loh Nah action dan konsekuensi ini Sebaiknya Memang dibuat oleh orang tua Dan bersama dengan anak Tapi nantinya kita mau Ini nih ada dalam kepalanya anak Jadi anak sendiri yang bisa Mikir nih Kalau saya berbuat ini Nanti konsekuensi ini Daripada dilarang Pokoknya tidak boleh Itu Nanti malah dia coba-coba Pengen lakukan Tapi kalau udah diberitahu Dengan jelas Konsekuensinya ini nih Nanti Kalau kamu lakukan Kamu tanggung jawab sendiri Atas konsekuensi yang kamu lakukan Baik nanti kita ngobrol lagi ya Malina ya Bagaimana kita tadi punya Persahabatan yang langgeng Ada tips-tips apa nih Yang bisa dilakukan Nanti kita ngobrol lagi Apabila Anda masih punya pertanyaan Juga masih ditunggu Teleponnya Di 021-290-3264 Atau melalui Telepon Instagram kami Di Ad Bincang Sahat Tidak ITV Sebelum juga Saya punya tips Informasi Hal yang dapat Meningkatkan empati Ini dia Empati adalah Kemampuan kita Dalam mengerti dan merasakan Apa yang orang lain Merasakan Ketika kita berempati Kita akan membuat orang lain Merasa dimengerti dan dipedulikan Oleh karena itu Empati merupakan hal yang penting Untuk menjalin hubungan pertemanan baru Atau mempertahankan yang telah ada Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan Untuk meningkatkan rasa empati Hilangkan prasangka dan asumsi Inilah adalah langkah krusial Untuk berempati Ubah keduanya menjadi rasa ingin tahu Ajukan pertanyaan Daripada membuat pernyataan Dengan begitu Kita benar-benar tahu Apa orang yang lain rasakan Bacalah literatur Yang mengabarkan orang lain Di kondisi dan latar belakang yang berbeda Dengan begitu Kita bisa belajar Mengerti tantangan Yang mereka hadapi Selain itu Penelitian menunjukkan Bahwa literatur fiksi Dapat meningkatkan empati Hal ini dikarenakan Biasanya karakter fiksi Mempunyai kompleksitas karakter Menjadi pendengar yang aktif Berarti mencoba memahami Bukan hanya dari kata yang dikeluarkan Intonasi bicara dan ekspresi Merupakan faktor penting Untuk mengetahui perasaan lawan bicara Perluas pergaulan Bertemu dan berinteraksi Dengan orang-orang yang berbeda latar belakang Hal ini akan membuat kita Mengetahui beragam perspektif Kita akan lebih tahu Bagaimana pola pikir Dan perasaan mereka Bantu orang lain Penelitian telah membuktikan Bahwa menjadi relawan Akan meningkatkan empati Dan kepuasan diri Hal ini dikarenakan Kita akan belajar Untuk memikirkan kebutuhan orang lain Atau dengan kata lain Belajar untuk mengurangi egoisme Kembali lagi di Binjang Sati Pemirsa Hari ini menyambut hari kasih sayang Esok kita masih membahas Mengenai mengenal teman dekat Apabila Anda punya pertanyaan Mesti ditunggu di 021-290-32644 Atau di akun Instagram kami Di at Binjang Sehat Tidak Kita lanjut lagi ya Ngobrol dengan Mbak Marcelina Melisa MPSI Psikolog dari 3 generasi Baik Malina tadi Kita ngobrol mengenai Banyak hal nih ya Pertemanan Tapi tadi yang kita obrolkan nih Pertemanan yang temenan langsung Begitu ya Sekarang ada juga Karena kemajuan teknologi Ada teman dunia maya Begitu ya Kalau punya sahabat di dunia maya Kita lawat sosial media Bisa juga Oke karena sekarang Mau gak mau ya harus kita akui Dari teknologi itu bener-bener Terbuka banget ya Sumber komunikasi Jadi sebenarnya Apa sih yang dikasih Media sosial ini Yang dikasih itu kesempatan Jadi kalau dulu Kita masih terbatas kan ya Sama kayak aktivitas Apa yang kita ikuti bersama Dimana kita Beraktifitas atau bersekolah Atau kerja Nah kalau sekarang Dengan adanya media sosial ini Kita bisa nih Kita sebagai presenter Misalnya ketemu sama prajurit gitu Dari mana Atau bisa ketemu sama chef Bisa ketemu sama apa Macem-macem Nah tapi Itu sebenarnya boleh-boleh aja Kan kalau misalnya Udah memutuskan untuk bersahabat Berarti udah memiliki Tadi itu ya Kesamaan dalam pikiran Terus perasaannya juga Jadi positif Terus juga emang ada Nilai-nilai yang pengen dipertahankan Sehingga interaksinya bisa lebih intens Nah kalau udah melewati Tahap-tahap itu Berarti Ya bisa aja Jadi sahabat nih Kalau frekuensi Dan durasi komunikasinya Juga udah tinggi Tapi Perlu ada beberapa yang diperhatikan Kalau Misalnya kita Udah pernah ketemu langsung belum Sama sahabat kita ini Karena Dunia maya itu kan Rentan sekali dengan Misalnya Informasi yang kurang Sesuai gitu ya Terus juga Kepribadian orang Yang sesungguhnya Dengan apa yang ditampilkan Di media sosialnya Bisa sangat berbeda Jadi akan sangat baik Ketika Oke kita udah merasa nih Kok temenan deket ya Sama dia Nah kita bertemu Beneran Jadi kita ada interaksi langsung Karena Walaupun gimana Nggak akan ada yang bisa mengalahkan interaksi langsung Betul Tapi hati-hati juga tuh Waktu ketemu langsungnya Iya Nah usahakan juga Pilih tempat yang memang publik Terus memang Kalau misalnya ada rencana mau ketemu nih Pertama kali kita Kasih tau juga Ke orang terdekat Kasih tau juga yang spesifik Misalnya dimana kita ketemu Jam berapa sampai jam berapa Dan sebagainya Kalau perlu minta ditemenin ya Supaya lebih aman lagi Karena Jaman sekarang kita nggak tahu ya Apa yang bisa terjadi kemudian Baik kita tahan sebentar Kita angkat telpon lagi ya Halo Selamat siang Halo Halo Selamat siang Selamat siang ibu Dengan ibu siapa dimana bu Saya dengan Wita di Jakarta Ibu Wita di Jakarta Mau tanya apa bu Wita silahkan Saya ibu dari anak Yang pertama anak hati saya Usianya 12 tahun Tahun ini 13 tahun Itu introvert sekali Jadi Pas Mulai kelas 5 Kelas 6 Dan SMP ini Saya mulai intens Untuk komunikasi Dari hati ke hati Tapi kok kayaknya Masih susah banget Untuk Terbuka Jadi kalau nggak ditanya Dia nggak cerita Jadi Walaupun Udah pendekatannya Udah cukup sering ya Pas SMP ini Gimana ya Mbak Caranya Biar dia bisa Komunikatif gitu Terutama sama ibunya Ada yang mau ditanyakan Malina Oke Sebelumnya Memang Anaknya Tertutup Tertutup Atau Perubahannya drastis Jadi kalau dulu itu Dia Terbuka Dan bisa gampang cerita Terus tiba-tiba sekarang Ketika mau usia 12 tahun Atau setelah tadi Enggak Dari dulu tertutup Dari dulu tertutup Jadi dulu SD tuh Saya malah dapat berita apa-apa tuh Dari orang tua lain Ada lagi? Mengenai kelakuan dia Atau apa Dari orang lain Kita coba jawab ya Terima kasih telponnya Ibu Vita Ibu Vita nih Anaknya usia 12 tahun Tadi udah masuk usia remaja Berarti ya Tapi tadi kan Sempat dibahas Kalau masih kecil Biasanya bisa terbuka Mereka orang tuanya Makin besar Bisa sama teman-teman Tapi ini dari kecil Udah tertutup ya Kemudian Apa yang bisa dilakukan Supaya bisa lebih terbuka Tentunya harus dipahami dulu nih Pertama Kalau misalnya Remaja memang Mecernya itu Akan lebih menarik diri Akan lebih membutuhkan privasi Dan frekuensi dia Beriteraksi dengan anak-anak Akan lebih baik Dibandingkan keluarga Nah untuk anak yang Dulunya terbuka Pas remaja bisa aja Jadi tertutup Berubah gitu Dan itu ada Nanti kan komunikasi terganggu Apalagi anak yang Dari dulu Memang sudah tertutup Gitu kan Jadi kita memang Juga harus Menerima dulu nih Oh keadaannya Seperti ini ya Gitu Nah lalu Yang pertama adalah Kita bisa buka komunikasi Dengan kitanya yang bercerita Tentang apapun Keseharian kita Jadi kalau kita mengharapkan Kita diberikan sesuatu Sama orang nih Akan lebih baik Kalau kita memberikan Terlebih dahulu Jadi Kayak mancing Gitu Nah setelah Udah mancing Tapi anak pasti tertutup juga Yang pertama Harga juga Profesinya anak Tapi Berikan kesan Atau katakan Kalau misalnya Memang kamu membutuhkan nih Ya disini loh Tempat ceritanya Lalu bisa juga Kasih contoh Ke teman-teman yang lain Ini Si ini tuh Punya masalah loh Di sekolah Gini-gini Tapi dia akhirnya Ceritakan ke mamahnya tuh Nah terus Masalahnya tuh Jadi selesai Jadi bisa diselesaikan Jadi Kasih contoh yang Dengan dia Mengkomunikasikan masalahnya Maka masalahnya bisa selesai Dan tentunya Ini gak bakal Instan gitu ya Kayak Kita melakukan itu semua Terus Tiba-tiba Anak jadi terbuka Nah ini perlu waktu juga Dan kita Konsisten Kita jangan pantang Menyerah dia melakukannya Jadi memang pelan-pelan Dilakukan kemudian ya Tapi ini kalau dia Introvert ke keluarganya Dia ada hubungan Pergaulan sosial Dengan teman-temannya juga Gak sih Mbak Lina Di anak ini Oke nah memang Ada bedakan antara Introvert dengan Keterampilan sosialnya Kurang gitu Jadi anak Kalau karakter introvert Itu dia memang Selebih preferensinya Sama kelompok kecil Atau dekat dengan Beberapa orang gitu Nah tapi anak yang Keterampilan sosialnya kurang Adalah Anak yang tidak memiliki Keterampilan-keterampilan Yang dibutuhkan Untuk berinteraksi Dengan teman-temannya Misalnya ketika Untuk anak-anak yang kecil Dia mau kenalan Sama orang aja Susah Nah itu Kurang keterampilan sosial Bukan soal introvert Untuk anak-anak remaja Dia untuk masuk ke dalam Teman-teman yang ketika Lagi beraktifitas Itu kok sulit ya Padahal teman-teman lainnya Bisa Nah itu kurang Keterampilan sosial Jadi kita coba Lihat juga Bedakan mana yang Memang karakternya introvert Untuk berbeda introvert Dengan Dia itu Keterampilan sosialnya Yang masih kurang Nah karena kalau ini Berarti kesian Kita yang harus bantu Oke Baik Jadi kalau untuk Ibu Wita Yang bisa dilakukan Saat ini kan Memang lagi usianya Lagi teenager Nih ya sulit untuk terbuka Kemudian Ini harus mengawasi Pertemanan anaknya juga Nggak dengan teman-temannya Kemudian Oke Kalau untuk ngasih guidance Atau aturan Yang jelas itu Sebaiknya dilakukan Tapi memang Kalau bisa dua arah nih Jadi jangan Ibunya aja Tapi juga kesetakatan Antara dua belah pihak Nah kalau memang masih tertutup Biarkan anak misalnya Nulis sendiri dulu Terus nanti baru dibaca Gitu Jadi nggak usah kayak kita Ayo ini gimana Satu dua Nggak usah perlu kayak gitu Tapi biarin aja Atau biarin Mengekspresikan dengan berbagai hal Misalnya gambar kah Atau anak yang seneng membuat Kesenian Dan yang lain-lain Terus juga Yang kedua Kita boleh nih mulai Memberikan pengertian Action sama konsekuensi Ini kalau kamu kayak gini Karena remaja udah mulai bisa kan ya Jadi bener-bener Ini kok kamu gini Jadi gini loh Kamu mau kayak gini Kalau kamu nggak bisa terima akibatnya Jangan Ada choice yang lain nggak Jadi memang Dibekali tetap ya Dengan pengetahuan Dengan konsekuensi Sehingga nanti Kedepannya Dia bisa lebih bertanggung jawab Atas semua pilihan Yang dilakukan pada akhirnya Ya baik Dilakukan terus ya Pendekatannya Ibu Wita ya Jangan menyerah Jangan menyerah Bisa menjalin komunikasi yang baik Dengan anaknya Semoga nanti pada waktunya Bisa terbuka dengan baik Dengan Ibu ya Semoga cukup menjawab ya Ibu Wita ya Baik Balina Tadi kan ada introvert Ada juga keterampilan sosial Yang kurang Begitu ya Ini juga termasuk mungkin Kalau anaknya jadi Tadi punya sifat yang egois Begitu Atau sama temen kok Berantem mulu Begitu ya Ini harus kita bimbing Nggak kemudian Supaya dia sama temennya Jadi punya sikap yang positif Begitu Bukan jadi orang yang egois Atau mungkin jadi pembuli Begitu Itu harus dibimbing Nggak kemana Nah memang ini harus Dibimbing dan ditanamkan Dari kecil Karena nggak bisa kita mengharapkan Tiba-tiba Anak jadi punya rasa empati tinggi Ketika dari kecil Rasa empati itu Tidak ditanamkan Gitu ya Jadi dari kecil Kita harus menanamkan Seperti empati Tanggung jawab Lalu juga Kalau misalnya Dia menghargai Hal-hal orang lain Gitu Empatinya ini sama Temen-temen Sama bisa juga Kepedulian Sama lingkungan Atau sama Sama hewan-hewan Makhluk hidup Gitu ya Nah nanti Kemudian nanti Kedepannya Waktu anak-anak Misalnya Diajarilah permainan Yang bergiliran Atau belajar untuk menunggu Gitu Atau kalau misalnya Dia mau Apa ya Kayak Ngelak antrian Gitu Nah jangan nih Kamu kalau misalnya diselak Gimana nggak enak kan Gitu Jadi coba berikan itu Sebenarnya dari kecil Jadi bagaimana Dia bisa nanti jadi Sahabat yang baik Untuk sahabatnya Itu kalau dia punya empati Kalau dia punya bekal Untuk tanggung jawab Untuk antri Untuk punya Perhatian lebih Kepada orang lain Nanti pastinya dia bisa jadi Sahabat yang baik Pada akhirnya untuk sahabatnya Terakhir Mbak Lina Sebagai penutup Ada tips apa yang bisa diberikan Kepada pemirsa Bincang sahati Seputar pertemanan Yang dekat dan baik Pada akhirnya Oke Yang pertama sih Komunikasi Itu harus jelas Jadi Kita bukannya Mind reader gitu ya Yang bisa membaca pikiran Komunikasiin aja Oh saya tuh nggak nyamannya Gini-gini Saya tuh Lebih akan merasa nyaman Ketika A, B, C, D Terus juga kita Mengurangi egoisme kita Kadang kayak Duh Kok gini sih kan Aku maunya gini Gitu Tapi Oke Tentuin juga ada loh Yang kita bisa kompromiin Ada yang ketika kita harus Lebih Oke deh Kamu maunya gimana Kamu yang mau aja Jadi gantian Gitu Terus juga Kalau memang ada konflik Karena pasti akan ada konflik nih Nah Konflik itu nggak apa-apa Normal Tapi gimana caranya Kita bisa menyelesaikan itu Sehingga beres Dan ke depannya gimana Jadi Yang udah selesai Ya udah dilupain aja Yang penting ke depannya gimana Baik Terima kasih Mbak Lina Ya hari ini informasinya bagus nih ya Karena kita besok menjelang hari kasih sayang Semoga bagaimana kita Kepada teman kita Kepada pasangan kita Kan juga merupakan sahabat kita ya Kita bisa punya hubungan yang baik Sehingga bisa punya Hari kasih sayang yang menyenangkan Sampai ke depan ya Pastinya juga hubungannya baik Terima kasih Mbak Lina Atau bisa juga melalui akun Facebook kami Di Bincang Saat Tidak ITV Jangan lupa juga Kalo akun Instagram kami ya Di at Bincang Saat Tidak ITV Saya Melisa Gandasari Pamit untuk diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda